Ini mungkin adalah ikan yang paling unik di dunia. Makropina microstoma Ikan dengan kepala yang transparan Makropina microstoma adalah ikan laut dalam yang hidup di kedalaman seribu meter di bawah permukaan laut dan sebagian besar ditemukan di lepas pantai California dan samudera Pasifik Utara. Ikan ini dikenal karena perisai transparan berisi cairan di kepalanya. Seluruh bagian dalam kepala mereka dapat terlihat termasuk mata, otak, dan bahkan semua sarafnya. Pigment hijau dalam matanya dapat menyaring sinar matahari dari permukaan laut. Ini dapat memudahkan mereka dalam melacak cahaya bioluminans dari hewan laut dalam. Mata ikan yang berbentuk tabung yang berwarna hijau ini dapat berputar dalam perisai transparan yang menutupi kepalanya. Hal ini memungkinkan mereka dapat melacak mangsa di bagian atas dan bisa fokus untuk menangkap mangsa yang potensial. Beberapa pola adaptasi lainnya yang dikembangkan oleh spesies ini adalah mereka memiliki sirip yang besar dan datar yang memungkinkannya untuk tetap mengapung dan dapat segera melakukan manuver jika diperlukan. Makropina microstoma pertama kali ditemukan pada tahun 1939. Namun, tidak banyak diketahui tentang ikan yang tidak biasa ini karena mereka hidup di perairan dalam panjangnya bisa mencapai 15 cm atau 6 inci. Mereka adalah karnifora dan makanannya sebagian besar terdiri dari pelangton dan krutasea. Ditemukan makhluk hidup di kedalaman laut vulkanik di suhu yang ekstrim. Seiring dengan kemajuan teknologi eksplorasi laut para peneliti dapat melakukan perjalanan di kedalaman laut seperti ventilasi hidrotermal yang dekat dengan gunung berapi bau laut suhu di bawah sana sangatlah ekstrim dapat mencapai 400 derajat celcius. Ventilasi hidrotermal terbentuk dari air laut yang masuk dan keluar ke dalam kerak samudera dan menjadi panas karena magma yang berasal dari gunung berapi. Diperkirakan ventilasi hidrotermal terletak pada kedalaman 2300 hingga 4960 meter. Di lingkungan yang sangat ekstrim dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi ditemukan spesies udang baru yang dapat bertahan hidup. Namanya adalah Remy Charis Hibisai karena kondisi laut yang sangat gelap membuat mata mereka akhirnya menghilang sebab tidak dapat berfungsi lagi. Udang ini hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Mereka adalah makhluk sosial karena ribuan udang hidup di ventilasi yang sama. Remy Charis Hibisai mengkonsumsi mikroorganisme yang tumbuh di ventilasi hidrotermal atau yang mengambang di air laut. Meskipun udang tanpa mata ini hidup di laut dalam dengan kondisi yang ekstrim, para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka tetap memiliki predator yang akan mengejar mereka. kepiting bitograid dan anemon ventilasi hidrotermal menjadi predator bagi udang ini. Karena tidak memiliki mata, mereka tidak memiliki mekanisme pertahanan untuk melindungi dirinya dari predator-predatornya. Penemuan udang ini telah membuka sekeping misteri lautan kita yang tidak ada habisnya. Inilah salah satu makhluk paling cantik di dunia yang mungkin belum pernah kamu dengar. Ini adalah si Angel sang malekat laut yang emot. Secara teknis mereka adalah teropoda yaitu sejenis sebut laut dengan tubuh yang hampir transparan dengan sepasang sayap si Angel sangat mengemaskan. Terlepas dari penampilan yang cantik dan anggun. Mereka adalah predator yang ganas meskipun sulit untuk dibayangkan. Mereka memakan si put laut lainnya termasuk si butterfly. Si butterfly dikenal lambat tetapi si Angel cukup cepat. Mereka bisa melesat di dalam air dengan kecepatan 10 cm per detik dengan menggunakan sayapnya. Ia dapat dengan mudah menangkap mangsanya. Mereka berburu dengan cara menempelkan diri. Kemudian mereka akan mengeluarkan tentakel seperti jari dari kepalanya untuk menangkap mangsanya. Lalu mereka akan menarik si butterfly dari cangkangnya. Biasanya butuh waktu 2 hingga 45 menit untuk memproses pencernaannya. Masih belum diketahui dengan pasti cara mereka mendapatkan mangsanya. Sebab tidak memiliki mata. Ada dugaan mereka mendeteksi mangsanya melalui indera penciuman. Atau mereka hanya terus berenang dan berharap bertemu dengan mangsanya. si angel dengan tubuh yang lunak seperti jeli tetapi saat kecil mereka berada di dalam cangkang. Tidak seperti kerabat sekaligus mangsanya si butterfly yang tetap berada pada cangkang seumur hidupnya. Setelah dewasa si angel akan melepaskan cangkang tersebut. Meski cantik dan ganas mereka tetap memiliki predator yang terus mengejar-ngejar mereka tetapi si angel akan memanfaatkan tubuhnya yang transparan untuk bersembunyi dari ikan-ikan besar. Mereka juga membuat pertahanan diri dengan prisai beracun yang disebut dengan teronol. Ini bukan cumi-cumi atau gurita namanya adalah sotong atau katelfis. Mereka adalah rajanya hipnotis di lautan. Ada lebih dari 100 spesies sotong yang ditemukan hampir di seluruh dunia mulai dari Amerika, Eropa, hingga Australia. Saat terdesak sotong akan mengeluarkan tinta layaknya cumi-cumi dan gurita. Mereka dapat merubah warna kulitnya dengan sangat cepat. Beberapa spesies tertentu bahkan dapat merubah warna kulitnya dengan kecepatan 200 milidetik. Kecepatan itu sama dengan satu kedipan matamu. Selain menggunakan kemampuannya untuk berkamuflase, sotong juga menggunakannya untuk menghipnotis mangsanya. Tubuh sotong memiliki sel chromatophora yaitu sel pembawa pigment yang berisi banyak warna. Bagi manusia, keahlian sotong mungkin tidak dapat berpengaruh apa-apa. Namun, bagi ikan dan makhluk kecil laut lainnya, kulit sotong yang berkelap lip adalah hipnotis yang membuat mangsanya terpanah dan terdiam. Hal ini akan memudahkan sotong untuk menangkap mangsanya. Gurita memiliki 9 otak, 3 jantung, dan darah yang berwarna biru. Satu otak mereka terletak di dekat kerongkongan dan sisanya tersebar di setiap lengannya. Oleh sebab itu, lengan gurita dapat bertindak dengan sendirinya. Selain bisa mengeluarkan tinta dan pandai berkamuflase, gurita menyimpan banyak hal unik. Mereka adalah salah satu penghuni bumi yang paling tua. Fosil tertua dari gurita diperkirakan berumur 296 juta tahun. Ada sekitar 286 spesies gurita di dunia. Sepuluh di antaranya ditemukan di Indonesia Seperti bintang laut, gurita juga dapat menumbuhkan lengannya yang terputus dan yang paling menakjubkan. Mereka adalah orang tua yang luar biasa. Bagi gurita, perkawinan adalah hal yang menyenangkan sekaligus mematikan. Setelah perkawinan, gurita jantan memiliki dua pilihan. Dimakan oleh pasangannya sendiri yang lapar atau melarikan diri kehabisan telaga dan dimakan oleh predator. Sementara, gurita betina akan menghasilkan 200 ribu telur dan akan menetas 2 hingga 10 bulan kemudian. Selama proses tersebut, gurita betina akan menjaga telur-telurnya. Sampai akhirnya, dia kelelahan dan mati kelaparan. Ini adalah ikan terbang atau torani flying fish. Ikan ini mendapatkan nama sesuai dengan kemampuan utamanya. Namun, apakah ikan terbang benar-benar terbang? Mereka sebenarnya tidak benar-benar terbang. Seperti burung yang mengapakan sayapnya, ikan ini meluncur ke langit dengan cara melompat. Mereka mendorong tubuhnya ke udara dan mengembangkan sirip dada yang besar sehingga terlihat seperti sayap. Mereka meluncur di udara hingga 200 meter dengan kecepatan sekitar 56 km per jam. Mereka melakukan ini untuk menghindari predator dan mencoba untuk membingungkan predatornya. Sebagian besar predatornya adalah ikan todak dan ikan marlin. Walaupun begitu, kemampuan ini harus dibayar dengan mahal karena meski mereka dapat menghindari predator dari laut. Mereka menjadi rentan terhadap serangan burung saat berada di udara. Ikan ini dapat ditemukan di samudera Atlantik dan Pasifik dan panjang rata-ratanya sekitar 25 cm. Makanan mereka terdiri dari pelanton rutasnya kecil dan ikan kecil lainnya. Fun fact, ikan terbang menjadi simbol dari Barbados. Bahkan, negara tersebut dijuluki The Land of the Flying Fish. Ikan ini menjadi yang termahal di dunia. Berapa dan mengapa ikan ini banyak tersebar di Afrika, Amerika Selatan, Australia, hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Arowana banyak dipelihara oleh orang-orang sebab dikenal sebagai ikan yang membawa keberuntungan dan juga kemakmuran. Namun, terdapat satu jenis arowana yang paling langka. Ikan ini sangat cantik sehingga membuat siapapun merasa takjub. Dia adalah ikan platinum arowana. Mereka hanya memiliki satu warna yaitu putih bersih. Hal ini terjadi sebab adanya mutasi genetik yang sangat langka seperti pada harimau putih dan juga badak putih. Ikan yang ditemukan di Amerika Selatan ini juga memiliki kemampuan berburu yang sangat mempunyai. Mereka memiliki ukuran yang cukup besar dengan panjang mencapai 91,44 cm. Karena jenis platinum arowana yang sangat langka membuat harga ikan ini dapat mencapai 400 ribu dolar atau setara dengan 6 miliar rupiah per ekor. Jika kamu ingin mendukung keberlangsungan channel ini berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria scan QR ini atau klik link di deskripsi. terima kasih. 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 Terima kasih.